Mama nih ngapain? Kalau mama jualan dawet gini laku ya. Ih, mama berganti provisi mah. Kasian loh, ditinggal rapi doang ke Jepang langsung jualan begini. Langsung jualan dawet. Biar apa? Biar kali aja Pak Jokowi beli dawet mama. Oh, Pak Jokowi. Solo banget nih. Kebetulan Pak Jokowi kan sedang ini melakukan ini kan, anaknya kayak yang sama Bobi kan proses pernikahannya nih. Terus nih dari upacara segala macemnya kan rentetannya banyak tuh panjang. Nah, ada ini. Dapat di sana tadi prosesnya. Nah, mungkin buat kita-kita yang nggak ngerti kita tanya aja. Udah ada reporter kita di sana nih. Mbak Nonon Suganda langsung dari Solo nih. Selamat sore Mbak Nonon. Selamat sore. Iya Mbak Nonon Suganda kita dari rumah mama Ami. Wow, udah ngapain aja di sana? Saat ini sudah di depan Gedung Geraha. Memang lagi tidak persiapan. Itu kalau di belakang... Iya. Kalau di belakang Mbak Nonon itu apa ya? Oh, ini dibilang saya memang berada di salamat tubuh di tempat di depan Gedung Geraha Sabah Buana. Ini kayak decorasi dari adek Jawa sendiri. Iya. Wow. Kameramennya mau kemana nih? Mau makan dawet ya? Iya. Halo. Iya. Proses apa aja yang sudah terjadi hari ini? Halo. Iya. Mbak Tom. Pak. Pak Tom. Iya. Proses apa aja yang sudah dilakukan? Teman-teman maaf sih. Belum ada kelihatan ya. Pemungkinan akan besok. Oh iya bener. Karena saya kan masih di sini nanti. Di siang harinya. Mungkinan. Mungkin malam ini ya. Iya malam ini. Malam ini. Halo siramannya kapan ya Mbak Nonon? Iya. Prosesi siraman. Apa Mbak? Beneran mas soalnya di Jokowi sebetulnya lagi datang. Tidak di gerimbing lagi di pusat. Wah Pak Jokowi lagi datang. Wah. Mbak kan denger-dengar katanya kan ini adat jawab ya. Ya. Tapi kok di belakangnya ada ulos-ulos gitu ya. Gading ya. Priwetnya pakai ulos ya bener ya Mbak? Ada beberapa foto priwetnya memang menggunakan ulos. Tapi ada beberapa juga yang menggunakan pakaian adat Jawa. Dengan breakdoll atau suasananya di pulau Jawa. Seperti di Tandi juga. Atau di beberapa tempat lainnya. Oh tapi nanti adat perkawinannya sendiri pakai adat tradisional Jawa ya? Iya. Murni semua perkawinannya menggunakan adat Jawa. Oh iya iya iya. Jadi temanya sih denger dekatnya Nusantara gitu loh. Dan asiknya Pak itu bener-bener tamu gak boleh bawa sumbangan gak usah nyumbang katanya. Iya bener. Gak usah bawa aplok. Nah siramannya apa? Belak kepek-pek ya? Belak kepek-pek. Belak kepek-pek. Belak kepek-pek. Siraman. Tadean Dawet udah? Udah. Tadi Pak ini memang dilakukan proses pemataan umat KTP oleh Presiden Jawa Widodo sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan siraman, kemudian dilanjutkan dengan gendongan, sungkeman, dan jual jawat oleh Ibu Iryana. Nah itu tadi. Oh iya iya iya. Ini jadi penasaran ya. Sayang kita kerja ya kita pingin kesana. Iya iya pada pingin kesana ya. Ya katanya ada beca juga, beca-beca gratis untuk kanter tamu ya? Iya. Beca nanti akan digunakan untuk para tamu, karena di area di depan sederhana itu rencananya memang tidak ada kendaraan yang boleh melintas. Jadi para tamu yang datang turun di depan jalan, kemudian bisa masuk ke dalam menggunakan beca yang memang tidak bisa dilihat sekarang. Wah keren banget. Jadi lucu banget ya. Ini juga kita yang di studio bisa lihat foto-foto priwetnya keren banget ya. Iya lah. Aduh jadi kangen yang di rumah. Aduh jadi pengen keren. Aduh. Aduh. Acara malam hari ini bakal sampai jam berapa nih Mbak? Rencananya malam ini, malam Idodara ini dimulai jam 7 malam. Nanti selesai sekitar jam 9 dimana keluarga dari pihak Bobi Nasetek akan berkincun ke kediaman Joko Widodo sendiri. Oke. Nah tuh yang foto pakai ulus kan? Pake ulus iya. Wah Indonesia banget dan Jawa banget nih. Iya betul. Kira-kira proses penikah-nikah Yang dan Bobi ini seperti apa ya? Penasaran banget ya. Iya. Kalau besok sendiri acara dimulai jam berapa? Acara itu dimulai sekitar jam 8 yaitu dengan kirap dari kedua pengantin. Oke kirap. Yang itu gedung Geraha Sahabah Buana. Kemudian proses akat. Kedua akat. Akat setelah akat baru resepsi siang dan dilanjutkan resepsi malaman. Waduh. Ya di sekitar itu kayaknya dekorasinya seru banget ya. Seru banget dan bakalan rame banget ribuan orang yang pasti yang dateng ya. Betul. Oke. Ah saya ke Solo dulu ya Mami. Mungkin acara ini. Betul. Saya pingin loh ada di sana loh. Iya. Tapi teman-teman artis belum kelihatan ya Mbak Nonon ya. Besok Ali baru kelihatan ya. Oke. Iya. Iya. Jangan lupa pokoknya kabarin kita terus nih. Iya. Pasti akan kita kabarin di sini. Iya. Itu ada penutupan jalan atau warga-warga sekitarnya gimana tuh? Untuk hari ini belum ada. Tapi dipastikan besok pasti akan ada penutupan atau clear area di beberapa posisi masih jadi. Iya. Kalau mungkin selebriti belum ada yang hadir, politikus sudah kelihatan belum? Udah. Beberapa sudah kelihatan karena seperti Pak Luhut sendiri memang menjadi salah satu panitia di acara ini. Dan beberapa kali memang tidak terlihat dalam proses baik itu juga dipotong maupun juga dipotong sendiri. Pak JK udah datang? Belum. Oh belum datang juga ya. Belum ada kelihatan. Kemungkinan memang para tamu negara di resepsi besok malam. Tapi boleh minta gak sih gambar kondisi di sana? Saat ini memang kebetulan Presiden Gokong Widodo sendiri sedang memasuki gedung. Kelakukan mungkin adalah cek terakhir sebelum berhitung acaranya. Dan di sini memang sudah mulai dipadati para teman-teman negara juga. Cuma kita belum bebas untuk proses pengambilan gambar ke dalam. Karena memang ada panitia berserta keluarga dari Kahyangai yang sudah memeriksa kondisi terkini dari situasi gedung sendiri. Mamali. Kalau untuk teman-teman media sendiri akan ada waktu khusus gak? Sampai sekarang belum ada informasi yang bisa kami sampai terkata itu. Namun dipastikan memang besok teman-teman media memang akan diperkenankan untuk mengambil gambar proses akar untuk beberapa momen. Tapi untuk selebihnya kita memang ada di jepan gedung sendiri. Oh iya. Itu Mbak Nonon gak boleh duduk di situ cobain. Belakangnya Pak Nonon lucu banget ya. Gak boleh duduk di situ tuh di belakang Mbak Nonon cobain. Oh boleh Mbak. Mungkin nanti saya akan duduk di sini gitu. Tapi saya mungkin seharus ada partner saya yang duduk di samping saya. Mungkin Mas Gading gantian bisa duduk di sini atau bersama Mbak Ami di sini berdua. Itu mungkin bisa dong Pak Gading. Iya 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 iya. Berarti nanti kita juga ke bagian Life Report juga ya. Iya besok aja. Waduh besok ya. Waduh. Boleh 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 boleh. Oh Raffi diundang gak mah? Raffi diundang gak ya tapi kayaknya diundang gak sih ganti. Iya Raffi kan lagi ke Jepang. Mbak Nonon. Iya. Terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih atas laporannya. Oke. Udah ada ya? Salam ya. Salam ya. Ya nanti akan saya sampaikan lagi. Dan pokoknya kita tunggu Life Reportnya teman-teman perkawinannya Kayang bersama Bobi ya. Betul dan kita juga besok akan ada sayangan. Dan kita doain lancar acaranya semuanya ya. Tengah.